Indonesia merupakan negara terkaya mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversitas baik di darat maupun di laut. Hal ini tentunya merupakan suatu kebanggaan dan memiliki tanggung jawab yang besar oleh seluruh masyarakat Nusantara. Salah satunya adalah Orang Hutan Sumatera dan Orang Hutan Kalimantan. Orang Hutan merupakan satu perimatan terbesar yang ada di Indonesia. Pada saat daratan Asia merupakan satu kesatuan, Orang Hutan memiliki sebarannya cukup luas di wilayah Asia. Secara taksonomi, Orang Hutan termasuk ke dalam kelas Mamalia, Ordo Primata, dan famili Hominidai. Dengan nama ilmiah Pongo Big Miles untuk Orang Hutan Kalimantan dan Pongo Abele untuk Orang Hutan Sumatera. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara Orang Hutan Kalimantan dan Orang Hutan Sumatera. Di mana Orang Hutan Kalimantan memiliki badan yang lebih tegap dan mempunyai wajah yang lebih gelap daripada yang ada di Sumatera. Perbedaan berikutnya, yaitu Orang Hutan Kalimantan memiliki pinggiran muka yang cenderung melengkung ke depan, sedangkan Orang Hutan Sumatera memiliki pinggiran muka yang mendatar. Perbedaan lainnya yang dapat dilihat yaitu Orang Hutan Kalimantan memiliki rambut yang pendek dan kurang padat, sedangkan Orang Hutan di Sumatera memiliki rambut yang panjang dan lebih tebal. Berikut merupakan peta sebaran Orang Hutan. Saat ini, sebarannya hanya terbatas untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera. Orang Hutan Kalimantan, Pongo Pig Mouse, hanya ditemukan di wilayah Konstiana, Samarinda, dan Palangkarya. Sedangkan Orang Hutan Kalimantan atau Pongo Adeli dapat disembuhkan di Provinsi Sumatera Utara dan Nangro Aceh, Darussan. Populasi Orang Hutan yang tersisa pada habitat alamnya terus terancam dan diambang kepunahan. Sebagai kelompok primata, orang hutan dapat hidup di areal hutan primar pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Selain itu, juga mampu hidup di kawasan pada ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Akan tetapi, rata-rata satwa ini dapat dijumpai di sekitar rawa, hutan, sungai kecil, hingga sungai yang besar. Cirikat Orang Hutan Orang hutan merupakan satwa yang dilindungi dalam hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Dalam International Union for the Conservation of Nature, spesies seorang hutan dikategorikan kritik. Ancaman terhadap orang hutan Populasi orang hutan saat ini mengalami penurunan yang signifikan. Ancaman terbesar yang tengah dialami oleh orang hutan terhadap populasi ini karena habitatnya semakin menyempit. Akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti perusahaan hutan, konservasi lahan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi lahan. Orang hutan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya dalam waktu kurang dari 20 tahun. Peranan Orang Hutan Mereka memegang peranan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan sebagai si mata rugi porus. Sistem Perkawinan Orang Hutan Orang hutan memiliki tiga karakter doa berproduksi. Satu, adanya seksual dimorfis, ukuran tubuh yang ekstrim. Kedua, pemaksaan kawin oleh jantan. Dan yang ketiga, dimaturisme pada jantan. Kebiasaan Hidup Orang Hutan Tidak seperti gorila dan simpansen, orang hutan tidak hidup dalam sekawanan yang besar. Mereka merupakan hewan yang seming soliter. Orang hutan jantan biasanya ditemukan sendirian, dan orang hutan betina biasanya ditemani oleh beberapa anaknya. Orang hutan adalah hewan arboreal, artinya ia hidup atau beraktifitas di atas pohon. Ada pun tingkah laku dari orang hutan, yang pertama itu ada grooming. Aktifitas grooming merupakan suatu kegiatan membersihkan diri atau merawat diri yang dilakukan oleh primata termasuk orang hutan. Aktifitas grooming orang hutan terjadi ketika orang hutan istirahat atau diselah-selamakan. Aktifitas ini dilakukan seperti menggaru, menjilat, atau menggigit tubuhnya sendiri. Yang kedua, bersarang. Hal ini dilakukan dengan cara mematakan cabang dan ranting sebagai penyusun tempat tidur atau istirahat, serta ditutupi dedaunan. Sarang orang hutan sasaran dapat dibuat dalam beberapa menit. Biasanya dilakukan di puncak pohon. Cabang pohon atau pertemuan dua cabang pohon membuat sarang dilakukan jika mereka menemukan pohon yang berbuah. Tingkah laku yang selanjutnya yaitu makan. Aktifitas makan orang hutan dilakukan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari dengan jenis pakan yang bervariasi seperti rayap, telur, semut, atau kroto, liana, buah daun muda atau pucuk, dan bagian tubuh-tumbuhan lainnya. Yang selanjutnya, ada waktu istirahat. Orang hutan membutuhkan waktu istirahat setelah melakukan berbagai aktivitas. Diketahui bahwa aktivitas istirahat meningkat pada saat siang dan sore hari. Di waktu pagi, orang hutan lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan dan berpindah. Adapun, aktivitas bermain dari orang hutan merupakan salah satu pembelajaran bagi orang hutan agar dapat memiliki gerak yang cepat, yang sama halnya orang hutan yang berada di alam bebas. Aktivitas bermain semakin meningkat, terutama setelah pemberian pakan. Orang hutan yang anak-anak masih sering bermain saat imbuk atau individu lainnya makan dan istirahat. Adapun cara seksual orang hutan, yaitu orang hutan betina biasanya melahirkan pada usia 7-10 tahun, dengan lama kandungan berkisar antara 8,5-9 bulan. Jumlah bayi yang dilahirkan seorang betina biasanya hanya satu. Bayi orang hutan dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun. Orang hutan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata lainnya. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.